Heo, sekarang pukul 8 pagi, waktunya kita sarapan informasi bersama aku Sharon Madrid di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal izin dispensasi karantina mandiri, kemudian ancol yang direncanakan bakal jadi sirkuit Formula E dan aturan ibadah Natal 2021. Kabar dari luar negeri ada soal banjir Malaysia dan petisi menolak drama terbaru Jong Hae In dan Jisoo Snowdrop. Kenapa ya? Ini dia selengkapnya. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 angkat bicara soal regulasi karantina buat pejabat pemerintah. Gimana nih kira-kira? Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto mengatakan, pejabat pemerintah tak bisa serta-merta melakukan karantina mandiri. Dispensasi karantina harus diajukan terlebih dahulu dan hanya berlaku untuk kepentingan dinas. Sekali lagi, untuk kepentingan dinas. Setelah diajukan, nantinya keputusan pemberian dispensasi karantina bakal diberikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin serta Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Sebelumnya, hal ini diatur dalam Surat Edaran Kasat Gas COVID-19 No. 25 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Namun, keluarga atau rombongan penyerta pejabat yang sedang berdinas tetap harus menjalani karantina terpusat. Tuh, dengerin ya, ibu, bapak pejabat harus dapet approval dari Menko Luhut dan Menkes Budi Gunadisadikin lho. Ini buat perjalanan dinas aja dan gak berlaku buat yang flesir ya. Opsi tempat balapan Formula E di Jakarta kayaknya sudah mengerucut nih. Kemarin, Kapolda Metro Jaya bilang Formula E bakal digelar di Ancol. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, Ancol bisa nih bikin balapan setelah bertemu Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo dan Direktur Utama Ancol, Tuku Sahir Shahali. Kata Fadil, ia berharap Ancol segera dibangun karena Formula E akan digelar di sana. Fadil, Bamsud, dan Shahali tengah membicarakan pembangunan Ancol sebagai arena balap bagi pebalap jalanan. Balapan tersebut akan difasilitasi Polda Metro Jaya. Nah, sebenarnya tahun 1970-an Ancol juga pernah punya sirkuit balap. Sirkuit ini ditutup pada 1993 saat sirkuit Sentul mulai dibuka. Sebelum Fadil nyeplos begitu, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengatakan bahwa opsi sirkuit Formula E mengerucut dari lima menjadi dua lokasi. Namun, ia belum mau membeberkan di mana dua lokasi yang bakal dipilih tersebut. Sahroni juga mengklaim pembangunan sirkuit juga akan segera dikebut untuk mendapat persetujuan dari Federasi Balap Mobil Dunia, FIA. Dari Monas, pindah ke Ancol. Ya, semoga nggak ada drama-drama lagi ya. Masa belum mulai balapan, tapi udah saling ngegas? Kementerian Agama menerbitkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan ibadah Natal 2021. Apa saja ya protokol kesehatan yang harus dilakukan? Menteri Agama Yakut Kolil Koumas resmi keluarkan surat edaran nomor 33 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal. Ada sejumlah poin penting dalam surat edaran tersebut. Di antaranya, pelaksanaan pengawasan dan pengetatan protokol kesehatan di gereja dan tempat ibadah Natal. Kemudian, pelarangan pawai dan anak-anak Natal yang melibatkan jumlah peserta banyak. Ada juga imbauan untuk para aparatur sipil negara untuk tak mudik di akhir tahun. Nah, dipatuhi ya protokol kesehatannya supaya kalian yang merayakan Natal bisa tenang menjalankan ibadah dengan hikmat dan lancar. Banjir parah terjadi di Malaysia. Lebih dari 60 ribu orang terpaksa mengungsi. Banjir di negeri jiran tersebut terjadi sejak akhir pekan kemarin. Curah hujan ekstrim sejak Jumat pekan kemarin diduga menjadi penyebabnya. Lebih dari 60 ribu orang di tujuh negara bagian terpaksa mengungsi. Ketujuh negara bagian itu adalah Selangor, Pahang, Kelantan, Keranganu, Melaka, Negeri Sembilan, dan Perak. Bahkan, di negara bagian terkaya, Selangor, nyaris 10 ribu orang harus meninggalkan rumah mereka. Ditaksir, tiap rumah yang rusak menuai rugi 5 ribu hingga 10 ribu ringgit atau sekitar 17 hingga 34 juta rupiah. Sehingga, total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta ringgit. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengatakan bahwa curah hujan yang turun pada akhir pekan kemarin setara dengan curah hujan dalam sebulan. Yaakob juga menjanjikan bantuan sebesar 100 juta ringgit atau sekitar 340 miliar rupiah untuk memperbaiki rumah warga dan infrastruktur lainnya. Ini adalah banjir terparah di Malaysia dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, pada 2014, banjiri negara itu memaksa 118 ribu orang mengungsi. Semoga cepat surut dan penanganan bencana oleh petugas berwenang bisa berjalan baik sehingga warga di sana bisa lekas kembali ke rumah. Udah nonton belum drama terbaru Jonghae In dan Jisoo judulnya Snowdrop? Baru tayang 2 episode, sebuah petisi menuntut drama ini untuk dihentikan. Kok gitu? Snowdrop yang diproduksi JTBC mengisahkan seorang mahasiswi yang menyembunyikan seorang mata-mata Korea Utara. Drama ini berlatarkan Korea Selatan saat gerakan demokratisasi 1987. Nah, Minggu 19 Desember 2021 kemarin, sebuah petisi online diunggah ke laman Cheong Wa Dae atau Istana Presiden Korea Selatan. Petisi tersebut menuntut penayangan Snowdrop untuk dihentikan. Per Senin kemarin, petisi tersebut ditandatangani 200 ribu orang. Petisinya menyebut protagonis perempuan di Snowdrop menyelamatkan seorang mata-mata Korea Utara setelah mengiranya sebagai aktivis pro-demokrasi. Sementara, saat itu justru banyak aktivis yang disiksa dan meninggal karena dituduh sebagai mata-mata Korea Utara. Snowdrop pun dianggap mengaburkan gerakan demokratisasi Korea Selatan kala itu. Protes netizen korsel atas Snowdrop sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun 2021. Saat itu, sinopsis drama ini langsung banjir kritikan. JTBC sempat mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa Snowdrop adalah drama yang mengerdilkan gerakan demokrasi atau mengagung-agungkan mata-mata. Nah, lagi-lagi drama Korea diprotes gara-gara dianggap mengaburkan sejarah. Kalau kamu, tim nonton atau tim boycott? Sekian dulu serapan informasi pagi ini. Besok, narasi pagi bakal balik lagi seperti biasa, Pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye!